Terima kasih Anda masih menyaksikan di Jawa Tengah saya, Muhammad Solihin. Seorang warga kendal ditangkap badan narkotika nasional saat mengkonsumsi sabu di rumahnya. Penangkapan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan warga soal seringnya penggunaan narkoba oleh pelaku. Seorang pria berinisial US harus berurusan dengan petugas badan narkotika nasional Kabupaten Kendal setelah kedapatan mengkonsumsi sabu di rumahnya. Tersangka dibekuk berkat laporan warga yang resah atas ulah pelaku yang mengkonsumsi sabu selama 20 tahun. Saat ditangkap, lelaki yang bekerja serabutan ini sedang menghisap sabu di dalam kamar rumahnya seorang diri. Dalam seminggu tersangka bisa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 hingga 4 kali. Dari tangan tersangka petugas mengamankan satu paket sabu seberat 0,48 gram alat hisap dan korek api. Dari hasil tes urin saat ditangkap tersangka positif zat amfetamin dan metafetamin. Dan dia menggunakan dalam satu bulan itu sampai 3 sampai 4 kali menggunakan dia. Karena dia sudah kalau kita lihat secara sepintas seperti kemarin dia saat tangkapan pertama itu, itu baru paginya itu baru mengkonsumsi. Jadi dia kalau tidak mengkonsumsi barang tersebut badannya rasanya sakit. Tersangka mendapat sabu dari Semarang, Surabaya dan Kendal dengan harga 1.200.000 rupiah per gram. Tersangka akan diancam dengan hukuman 12 tahun penjara atau denda minimal 800 juta maksimal 8 miliar rupiah. Yusuf Anggara melaporkan untuk NU.